Kadang agak susah juga membedakan antara ini kegiatan kampanye atau tidak gitu, karena ada yang dikemas dalam bentuk misalnya fun football, kemudian ada yang musik-musik, batas segas antara ini kampanye nih gitu. Baik, izin itu kan dikeluarkan dari kepolisian, meskipun itu izin dari kepolisian nanti bukan izin kampanye, tetapi kalau di situ berafiliasi dengan paslon ataupun peserta pemilu, bawas lu masuk di situ mas. Jadi SOP kita sama, apakah itu kampanye izinnya, ataupun izinnya misalnya konser musik, solawatan, ataupun kegiatan lain, ya tetap kita masuk sesuai SOP, kita tetap mengawasi dengan ketat seperti itu. Rambu-ramunya juga tetap sama, misalnya kegiatan lain yang tidak dilanggar, ada olahraga, jalan sehat, kemudian ada perlombaan, kemudian ada deklarasi, ada basar, itu boleh dilaksanakan. Tetapi memang rambu-ramunya harus jelas bahwa di situ itu tidak boleh satu misalnya ada orasi politik, orasi ajakan, karena itu kan berada di luar ruangan, yang dia nanti berpotensi menjadi rapat umum. Karena rapat umum kan masih di tanggal 21 Januari sampai 10 Februari, berarti saat ini kan belum boleh ada orasi-orasi ajakan. Kalau di dalam ruangan itu baru nggak masalah, mau ada APK, atribut, orasi ajakan, penyebaran bahan kampanye itu boleh dilaksanakan. Tetapi yang kita beri garis besar di rambu-ramunya adalah kegiatan lain, yang mereka itu di luar lupangan. Misalnya di Benteng Fastenburg, nah beberapa kali, kemudian di halaman stadion misalnya seperti itu. Ya boleh silahkan, karena itu izinnya, izin kampanye juga. Tetapi yang tidak dibolehkan saat itu adalah misalnya ada penyebaran bahan kampanye. Kemudian ada orasi ajakan untuk memilih di tanggal 14 Februari nanti. Seperti itu mas, rambu-rambu yang kita berikan kepada pelaksana atau kepada panitia biasanya seperti itu. Tapi kalau hadirnya salah satu paslon itu bisa dianggap kampanye atau gimana? Tidak masalah, sepanjang dia tidak ada orasi untuk mengajak. Tidak ada masalah. Iya, nggak masalah. Karena itu kan menjadi salah satu metode kampanye. Kan boleh itu metode kampanye salah satunya kegiatan lain. Yang tidak melanggar itu tadi, deklarasi, konser musik, kemudian kayak basar, kemudian kayak olahraga, lomba, itu boleh memang.